Halo semuanya, balik lagi sama gue Faisa Taran, disini juga ada Acong, gue Evan, dan balik lagi kawah CHTT Nah, seperti biasanya, kita dapat banyak banget kiriman video-video Nggak sih, gue sih, dapat banyak sih Terima kasih, guys, sampai baca wasi, karena ini udah jam setengah 4 pagi Iya, udah mau azan Jadi kita harus cepet-cepet, langsung aja ke video pertama Video pertama ya, tentu Wah, itu orang, Cok Wah, dia juga kabur Kabur, temennya itu berdua ya Ini masih lama lagi Wah, ngejar gitu, Cok Ih, kok gitu sih Oh, ini kayaknya orang-orang yang sakit jiwanya udah buka cetan Lebih serem anjir, mending-mending setan Iya, mending setan Setan nggak kejar gitu Oh, ya Allah, kaget gue, Alup, Alup Itu gue takut, Cok Oke, dan menurut lo gimana? Terus seram sih, itu kayaknya emang manusia orang Karena kan katanya rumah sakit jiwa kan Jadi, mungkin kemungkinan besar itu adalah salah satu pasien di sana Karena kan kita nggak ada yang tahu dong, pasti ada pasien tak tinggal atau gimana Atau bisa settingan juga? Bisa juga settingan, cuma tetap serem sih kalau settingan Tetap serem, tapi gue kaget Maksudnya dengan kondisi yang horror gitu, maksudnya belahap, sodor, ulang-ulang Itu creepy, kaya baju putih itu Iya, anjir Dari gue sih itu 8 per 10 kan 8 per 10 kan? Karena seremnya takut sih Seremnya ada apa? Gue sembilan sih, karena gue tadi, wah kaget gitu, gue sembilan Oh ya Allah, kaget gue alu Gue 8 setengah Loh, gue kreatif, gue di antara kalian yang berdua Gue juga takut, eh ngeril Ntar-ntar dia pas bikin video itu sedia toko place-nya kan Iya, terus dicekek Iya, kalau dia mati itu video nggak di-upload Iya kan, dicekek nggak harus mati, coba kan dia ada temen nggak bisa dipukul Ini bisa, kalau dicekek, kalau pernah mati, bilang dia udah banyak ya Masih celak Kalau pernah mati, bisa Itu video pertama, kaya Di video kedua Hingga ngumbah kun saat solokem Oke Di tiktoknya apa tuh? Ini ada-ada sumber tiktoknya Iya, di tiktoknya Di luar, tapi yang tidak suka manusia Ini ada-ada sumber tiktoknya Di tiktoknya Di tiktoknya Di tiktoknya Di tiktoknya Di tiktoknya Jangan diikuti teman-teman, ada yang nanggila D, D, D Dia katanya jadi dia lagi seloket, terus sebenernya ada suara umpana Kita gak bisa, gak tau ya itu beneran apa Iya, karena kan dia di dalam teman-teman, misalnya di dalam kamar, dikasih tempat Iya, gak tau depan di luar dia, jadi kita nanggak aja Kita kan bisa ada aja, tapi tetep serem sih Dan mungkin waktu yang kata lu kan udah pernah tau cerita teror hantu sendok di rumah gue Mungkin kalo gue rekam disitu, mungkin kalo orang gak tau mikirnya Iya, bisa kenginan, bisa aja, teman-teman ngetok sendok gitu Tapi itu beneran, jadi kita gak bisa, ya menurut gue itu 50-50 sih Jadi kalo dari apa, berapa berapa? Dari saya tuh mungkin 6 Kenapa tuh? Karena videonya dia sering lewat di FYT saya juga Ada juga yang dia, kalo gak saya tau, dari dia video dia itu, ya solo cam itu Ada kontrolak terbang itu di atas tendenya, dan itu kerakam ada Saya ada video ini Kalau saya seoranya, anda gue juga anak ya? Anda, oke Anda dari anda 6 Gue 5 Eh, gak maksudnya kalo kebandingan 50-50, tapi kalo dari gue itu... Di 7 sih Lu kenapa dulu 7? Di 7 karena menurut gue iya, itu kalo dia beneran solo cam di tanah-tanah gunung Itu serem anjir Gue ramai-ramai aja takut malem-malem waktu ada yang gunung Harusnya 10 dong kalo serem gunung apa tuh? Ya kan, semuanya gak bikin, wah gak bikin gitu Kecuali yang selimut, yang selimut sialan itu baru tuh gue takut Dari gue itu 7,8 Karena menurut gue itu lumayan serem dari suaranya aja Serem, serem, serem Gak di bohongan pun suaranya serem Oke lanjut guys Sosok kepala nih, ini muncul saat pagi eksplore sungai ini Oh gitu Iya, iya Bukan co Itu Itu Mana itu? Gak, itu Mana sih? Itu, itu banget deh Bukan dibetualang co Oh iya, kan juga dari Bungur, bingur, bingur Tidak ada Tidak ada Bukur, ceku Gak ceku Gak gitu loh Wih, kecabu Gabur Kak tipe Gak gue Bukan, ini Aduh Aduh Bukan, ini Gak, ini Bukan, ini Bukan, ini Bukan, ini WIB, WIB Bukan, ini WIB Locker WIB WIB Bisa ngangkut iya, cuma menurut gue itu nyangkut sih, wik atau apa jadi dari gue itu 4 per 10 kalo dari gue karena gue pernah kenal apa Anji? oke jadi 8 karena kenal ya saya? karena kenal dari 8 sih kalo menurut gue untuk serumnya sih 5 5,1 kan boleh kan? boleh, boleh boleh dong, tapi ya boleh gue udah 2 per 7 sih karena suasananya gak gitu serum, satu dia ramai-ramai, kedua siang iya karena iya ini kalo malem-malem terus dia cuma bertiga walaupun itu manekin tuh serem serem rambut cengkanya isuai cuy gitu kan iya, dan malem-malem juga serem jir iya oke, next kalian pernah ngalamin kejadian horror kayak gini ceritanya habis ngantar pasien dirawat 6 jam 1 malam lalu iya iya bulat pulang lewat lorong sepi banget ini ada orang Cuo ini ada orang Cuo ini pengatuan namanya gimana sih? oh ini, aku pikir lagi ngantar pasien dia habis ngantar pasien terus, ini dia mau pulang ya terus, aku seru nih ya sabar, sabar ya kan aku belum selesai, kan aku belum nonton juga jadi yang koror itu yang ngerekamnya pengen koror ini gak tau, gue juga belum nonton gila nih yang orang ngantar juga siapa cofi nanti bangunnya teraksi begini ya kan rumah sakit rineng sih, lu percaya banget rumah sakit apalagi dari sampe nabrak dulu gitu baru diem iya, beli nih ke kepala-kepala gila gatal akal ini, poli-poli lu tangan doang gue kalau rumah sakit percaya sih dari gue 8,2 lah 8,2,35 per 10 8,2,35 per 10 iya iya karena itu menurut gue dari lu sih iya dari lu dong 9 akal 4 9 akal 4 berapa? berapa? kita nanti udah jarom poli di sini hahaha gue 9,9 per 10 karena ngerti ya di rumah sakit karena gue kan pernah dilawat di rumah sakit berpunuh nah, dia menurut gue tuh serem karena rumah sakit tuh serem di rumah sakit baik banget video-video kayak gitu mau rumah sakit gimana pun ya rumah sakit umum misalnya rumah sakit umum? umum karena kan apalagi rumah sakit-rumah sakit besar di Jakarta ya ya rumah sakit RSUDE RSUDE itu rumah sakit umum? itu mah daerah daerah itu daerah yang serem tuh kayak RSU di Jakarta di Indonesia jadi di depan mata gue tuh gue ngeliat mayat ditumpuk-tumpuk di freezer ya? di freezer ih, gue kira tuh kan kamar mayat eh, tempat penyimpanan mayat kan gue kira kayak di film-film kan? yang di kotak lokor-lokor gitu gitu di rumah sakit umur ya gitu di rumah sakit umur ya ada tapi itu emang mayat yang udah mau diambil keluarga lung nah kalo mayat yang baru meninggal atau belum ada identitas belum ada keluarga yang ngakuin lu tau gak sih? kayak definisi ini misalkan hape ini hape ditumpuk hape ditumpuk hape jadi ini mayat tuh dibuk-tumpuk pada begini ada yang tangannya kegada dan baru tangannya dijahit oh jadi emang udah geletak gitu aja dan gue tuh itu kayak pintunya cuma segini nih kayak pintu kamar lu lu ngeliat sini tuh kacau banget tuh mayat semua bau 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 nya buah anjir kalo gue gak kena apa-apa cuma kena uap-uap dari freezernya itu gue sudah definisi oh itu freezer gak? iya sih mas iya sih mas terus orang kayak gini jadi bangke dong iya sih bangke itu aja mau itu aja mau itu aja mau itu aja mau itu freezer dong terus ini gak kotarnya udah ke kuning udah pada busuk ada busuk apaan ini kuning? jadi ada yang udah busuk di dalem jadi cairan tapi kuning warnanya oh cairan-cairan minyak gitu minyak ya dimana kita kan banyak minyak kan? banyak yang kayak tiga bulan empat bulan gak diambil keluarganya gitu bukan gak diambil gak ketahuan keluarganya mungkin mikirnya mungkin keluarganya mikirnya itu kan kayak oh yaudah lagi kerja lagi kerja lagi kerja jadi dia nyebarin identitas gak terdianggau sama keluarganya sama keluarganya tapi biasanya emang ada batas waktunya kalau gitu berapa bulan akhirnya dikubur masal jadi kalau tiga bulan gak diambil warganya dari rumah sakit tuh dikubur masal kayak gitu biasanya gelandeng-gelandangan gitu kayak gitu gitu kecelakaan kecelakaan gelandeng-gelandangan itu yang dikubur gitu dan itu benar-benar emang horor banget horor banget jadi orang forensiknya pun cerita dia serimat kayak ketiduran habis forensik ketiduran kayak ketiduran jadi dulu bentar ketiduran dan pas mulai depan mata pocok oh lu yang automatically sleep nah itu terus orang depan mata itu ada wujud orang kecelakaan baru dia otopsi terus dia ngasih wujud waktu dia kecelakaan bentuknya gimana jadi baiknya gak sih depan mata atau depan lumayan iya menurut gua bahwa itu bukan setan ya pasti itu kesikis gak sih iya lah mental mental itu jadi kebawa ke bawah alam sadar berapa dari yang kagaknya oh berapa kan tadi udah jawab 9 per 10 saya dia belum jawab udah sumpah 2 2 9 10 empar waktu itu jawab 8 jadi 7 sekarang belum jawab jadi 9 10 udah udah jawab empar dia udah jawab com lu gak tau kan dia udah jawab belum belum 2 9 10 ada udah oke next video iya mana dia itu kayak berubah kayak anjing katanya serigala ganti cowo kayak serigala gitu kayaknya dia kabur doang tapi timpuk batu timpuk ranting gua gatau sih itu jin setan atau hewan emang hewan kayak serigala setingan iya soalnya gak dari saya karena itu hewan dan serem 8 8 8 lokom 4 biapa aja ayo 8 lokom 4 lu gua busuk busuk gak tau udah udah 3 dari gua 5,5 5,5 gua tiga sih karena gak ya gua kurus gua gak serang sih itu bisa mencelakai kalo emang hewan ya seorang pas 1 tahun di nyalin di serem malu kalo sampe ke kamar hingga atas hadatan diri kayaknya saya tau oh ini mah gua bener sih pak adi hei pak adi ini udah nangkak cu 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 tuh terus ini meruang sih tapi kayaknya gak ada dan tulus hilang itu kayak editan gilang sih iya sih udah kita liat lagi cara dia jatuhnya dia bener diseret cowok tapi iya sih diseret sih kalo dia mau jatuhin sendiri harusnya tangan dulu kalo mau nyeret kakinya wah di dalam bathtub tuh ya kan kakinya dulu kan bukan tangannya dulu nanti kalo mau pura-pura kakinya jatuh juga pasti tangannya tuh cepetinin tuh kayak rada lambat gitu loh tuh iya gak sih tapi emang masih itu gua tau temen-temen masa ya macerudah juga ada sih ya sekarang masih dunia lain emang benernya lapanggang dulu yang di musim namang sewa ini bukan masih dunia lain tau itu bukan cuma ga bukan bukan oke itu kan masih dunia lain ga ya berarti ya kata ngakuan-ngakuan oh iya iya oh iya iya itu parah loh yang di lawang sewa sampe orang yang meninggal kan ketanya engga ketempelan engga bagusnya ketempelan ada lawang sewa jadi kuncian anak tuh muncul terus dia ngomong itu kayak udah sepuluh jemudu gak kuat gak kuat gak kuat akhirnya dia datengin gua tau itu gua tau dia yang disebutin sama ustadnya tinggal lama orang tiga hari setelah itu orangnya meninggal meninggal ketempelan jadi ketempelan sama tiga hari setelah? tiga hari seminggu gitu setelah dari syuting itu itu konkret gak? konkret emang konkret kayaknya engga dia kayaknya engga dia itu di lawang sewa anjir gua tau videonya terus kayak emang gua meninggal emang dulu tuh sempet rame sempet rame dulu kan ibaratnya kesebaring itu dulu via facebook bukan facebook ya kayak emang tv-tv pun ada di twitter iya tv dulu tv ada tv tuh dulu kalo horor-horor ditayangin loh dan emang bener setelah seminggu setelah itu tiga hari meninggal iya gua dengerin meninggal cuman gak tau tv ini engga deh cuman memang gua udah ketemu dengerin meninggal cuman gak tau deh yaudahlah urusan jadi kalo ini gimana? menurut gua itu mungkin hantunya mungkin bisa settingan tapi kalo ditarik menurut gua itu real lu ceritanya bisa aja gua satu kiri satu paket gak bisa dibisa-bisa kalo settingan yaudah setiap 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 dan itu menurut gua itu real gua 8 8 apakah ini atau fake? menurut kalian gimana guys? kalo dari gua pribadi sih gua 8,9 ada 8,9 saya gua 8,25 sih gua 8,678 8,6 karena maksud gua biar kayak yang itu gua tuh paling takut sama siapa ngerakak sumpah di malam gua tuh pokoknya hal yang paling terlebih tuh kayak suka gua mikir nih setel kayak gua mikirin ada pocong terbang atau apa tuh gak takut maksudnya gua takut gua mikirnya kayak ada kentalak kayak rangkak itu gua bisa ngomong oke ini next video ada nih yang kayak saya alami open your mouth if you're here to haunt me denger gak kata dia? ok open your mouth if you're here to haunt me buka mulut lu kalo lu disini buat nakutin gue liat filternya udangnya keluar berarti buka mulut nah pokoknya gua berindih ini gua berindih karena alur gua berangalami iket ya gua berapa kali emang berangalami gitu kok filter-filter snapchat itu karena filter snapchat tuh gini ya dia detectnya tuh lebih cepet ya daripada instagram iya dan karena snapchatnya kita baru kayak gini langsung ke detect dan alur tuh sering banget kayak lagi yang filter yang tadi jilat-jilat disini gak ada tipe-tipe ada satu di pojokan lah dimana lah dimana lah menurut gua gak serem menurut gua serem coba lagi lu Jokoro takut lu gue cek gua jelek gua jelek tuh kalo lagi gak ada gak ada kapan tuh bukan emang error iya enggak sih kalo kata lu tetep error mana coba nih kemarin kita tuh langsung kan kemarin kita baru baru buka langsung disini ya di bangku ya kita pake yang anjing ya itu udah di screen record lu hmm tuh dapet kan dapet 1 dapet dapet tadi dapet demi Allah dapet di tempat yang sama lu gak ada Cok enggak sih kalo kemulut gitu terserpe error gak anjir ah lu tuh berapa kali enggak soalnya ada yang pernah ngejelasin coba itu gua pernah ngebaca entah gua baca ntar nonton ada yang ngejelasin kayak si filternya itu kayak ngedeteksi emang ada benda atau emang ada motif yang mirip wajah jadi otomatis tuh fine face mirip wajah gimana mirip wajah panasih apapun kayak anda pernah kasih liat eh ini aja tapi kan bangku mana mirip sama wajah waktu itu ya ini juga error gimansi coba ke muka serigala tuh emang harus muka tapi harus muka iya siapa itu aja disitu tuh ada mirip muka mana mana yaudahlah ntar gua kalah suara ya iya tapi gua tetep berusik kuku itu guys dari gua itu lumayan serem sih karena gua pernah ngalamin sendiri jadi 9,3 gua 9,56 lu berapa? 9,56 gua tadi gua jawab 3 ya pokoknya ya gua serem sih oke video selanjutnya bagi siapapun yang kiri kucing co kucing dilapisin rambut kenyifaksinya belomanya sih ini yur bakal yang kucing tidak atau enggak boneka voodoo gitu ya ya ini kucingnya mungkin dia tempat pajangan pajangan ini part 2 nya nih kucing hitam pertanda ada makhluk gaib di sisi kucingnya culup kalau ada kucing hitam lari kalau 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 ada kucing hitam lari kalau mau dikejar apaan sih kucing hitam itu kayak kucing Cepanik tapi serius itu kucing hitam doang di rumah Sharon tuh suka kucing hitam dateng ke rumah itu kan dateng tapi lewat depan mitosnya nih lu jalan misalnya naik mobil paling pentar dan kucing lewat kucing hitam nah harusnya buang huda soalnya gue pernah gue gak percaya mitos itu gue di waktu daerah Ciputat gue lagi nyetir mobil bokap gue nyetir mobil sih gak percaya kayak apaan sih bokap gue kayak apaan sih jalan akhirnya di perampatan celeduk karena itu katanya lu harus buang huda karena kalo gak bangun dulu itu sial sama aja kayak kuburan dilengkahi kucing hitam gitu-gitu ya nah bayatnya hidup lagi gak hidup lagi jadi zombie dong kalau ada yang meninggal biar hidup lagi iya cari kucing-kucing lempar lu gak gitu dong lu udah bilang gitu suara gue gak itu mitos iya makanya kucing hitam tapi kucing hitam malem-malem tiba-tiba suka dateng ada yang ngirim kucing hitam terus di rumah ada suara ayam suaranya bangkok kucing hitam oke guys jadi itu konten ceritanya hari ini karena udah mau subuh bentar aja aja jadi into studio in the next video bye